Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Yaitu ada 9 cara Bikin cowok salting denganmu Atau istilahnya salatingkah Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Dapat ngebantu teman-teman cewek Paling tidak engkau tahu Bahwa ternyata cowok tersebut ada perasaan Karena kalau dia nggak ada perasaan Dia nggak perlu saltingkah Nggak perlu salah tingkah Hanya orang yang ada perasaan Yang kemudian salah tingkah dengan kamunya Ya So Berikut ini 9 cara Bikin cowok salting dengan kamunya Salah tingkah Yang pertama Pujilah dia Bawa dia Tampan Jadi Kalau kamu Ketemu dia Ya bilang ke dia bahwa Wah kamu tampan ya orangnya Tapi ingat Tapi ingat Waktu kamu bilang begitu Jangan ke suami orang Itu nggak benar Waktu kamu bilang begitu Jangan kamu juga udah bersuami Nggak boleh Ini hanya berlaku kepada yang jomblo Dan yang jomblo Ya Supaya clear disitu Jangan salah paham Ya Jadi Pujilah dia Bahwa dia tampan Nah Tapi dengan catatan Bukan berarti Baru ketemu cowok Langsung kamu bilang Kamu tampan Ya orang bilang nanti Jadinya genit Nggak baik Tapi maksudnya saya Ketika kalian sudah dekat Sudah akrab Nah cobalah bilang ke dia Wah kamu tampan ya Tapi ingat Nggak boleh Ke suami orang Dan kamu juga Nggak boleh Yang sudah bersuami Oke Itu yang pertama Dan saya percaya Ini akan buat Dia salting Apalagi kalau dia Ternyata suka sama kamu Apalagi ternyata Dia senang sama kamu Oh dia pasti salting banget Ya Itu yang pertama Pujilah dia Bahwa dia tampan Nah kemudian yang kedua adalah Pujilah dia Bahwa dia orangnya Baik hati Ini juga akan Buat dia Salatingkah Atau salting Ketika kamu bilang Dia baik hati Ya Bisa saja Orang bilang ke dia Baik hati Tapi dia nggak salting Tapi masalahnya Kamu yang bilang Dia baik hati Dia suka kamunya Itu yang buat dia Kemudian salting Kalau dia nggak suka Sama kamu Dia nggak perlu salting Ya Ngerti ya maksudnya ya Jadi karena dia Suka sama kamu Waktu kamu bilang Dia baik hati Dia jadi salting Nah dari sini Kamu bisa tahu Oh ternyata dia ini Ada perasaan ke saya Jadi ketika kamu Memuji dia Ketika kamu bilang Dia baik Maka dari situ Kamu bisa nilai Apakah orang ini Ada perasaan Apa tidak Dilihat dari dia Salting atau tidak Itu yang Kedua Nah kemudian Yang ketiga adalah Pujilah dia Bahwa penampilannya Itu keren Jadi kamu bisa bilang Keren ya Penampilanmu Fashion banget Kekinian banget Keren banget Paduan warnanya Style-nya semua Fashion-nya Benar-benar keren Gitu lah Maka Itu akan buat dia Apalagi Kalau dia jelas-jelas Ada perasaan ke kamu Itu akan buat dia Salatingkah Atau salting Karena yang bilang itu Adalah seseorang Yang dia sukai Dan dari situ Teman-teman cewek Engkau bisa nilai Oh ini orang Ada perasaan Ya So itu yang Ketiga Pujilah dia Bahwa penampilannya Keren Nah kemudian Yang keempat Yang paling efektif Untuk kemudian Dia salting Orang yang menyukaimu Adalah Ketika kamu Mencoba Menatap dia Lebih lama Jadi kalau kita Tatap seseorang Lebih lama Yang Dia gak ada perasaan Aja bisa salting Apalagi Kalau benar-benar Ada perasaan Oh itu Jelas banget Itu bisa salting Bisa salatingkah Nah ini Ini pernah terjadi Ke saya Ketika saya ditatap Begitu lama Saya disalting Salatingkah Tapi ini Jaman-jaman kuliah Jaman-jaman SMA saya SMA saya dulu Disalting Salatingkah Jadi Menatapnya cukup lama Akan buat cowok itu Salatingkah Atau salting Itu yang keempat Nah kemudian Yang kelima adalah Cobalah Tersenyum Untuknya Atau kepadanya Jadi Kamu mungkin Menatap dia Sambil Tersenyum Itu bukan Dia cuman Salting Salatingkah Itu bisa Buat dia Meleleh hatinya Karena yang Senyumin itu Adalah orang Yang dia sukai Nah itu Rasanya kayak Gimana gitu loh Bayangin Ditatap Disenyumin Oleh seseorang Yang dia sukai Jadi Cobalah Tersenyum Untuknya Dan Lihatlah Apakah dia Salatingkah Atau tidak Tapi ingat sekali lagi Teman-teman cewek Jangan Kamu lakukan ini Ke suami orang Jangan 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 Dan jangan Juga kamu lakukan ini Untuk cewek-cewek Yang kamu Sudah bersuami Jangan Ya Ini yang jomblo Kepada yang jomblo Yang single Kepada yang single Ya Itu yang Kelima Nah kemudian Yang keenam Adalah Cobalah Memperkenalkannya Ke teman-temanmu Dan kepada Keluargamu Nah ini dia Nah waktu Kamu Memperkenalkan dia Ke teman-temanmu Dan memperkenalkan dia Kepada keluargamu Disitu akan Tampak sekali Tampak sekali Apakah dia Salting Atau tidak Dia yang benar-benar Ada perasaan Ke kamu Ya dia senang dong Dikenalin Ke teman-temanmu Ya dia pasti senang banget Apalagi diperkenalkan Lebih jauh Kepada keluarga Kepada saudaramu Kepada sepupumu Dan Kepada orang tuamu Oh itu benar-benar Kelihatan banget Pasti kalau dia salting Nah dari situ Kamu bisa tahu Orang ini apakah Punya perasaan Apa tidak Kepadamu Kalau dia punya perasaan Ya pasti Sepintar-pintarnya Dia menutupi dirinya Sepintar-pintarnya Dia ngomong Pasti kelihatan Tanda-tanda Kalau dia salting Ataupun salah tingkah Ya Jadi yang ke enam itu Coba memperkenalkannya Kepada teman-temanmu Dan kepada Keluargamu Itu yang ke enam Nah kemudian Yang ke tujuh Itu adalah Cobalah Meminta Pendapatnya Bisa bayangkan Kalau kamu Suka seseorang Ya Suka seseorang Dan Orang tersebut Memberikan pendapat ke kamu Memberikan masukan ke kamu Betapa bahagianya kamu Betapa senangnya kamu Begitu juga dengan cowok Yang ada perasaan ke kamu Waktu kamu minta Pendapatnya Waktu kamu minta Masukan dari dia Oh dia pasti senang banget Dia pasti bahagia banget Karena dia suka sama kamu Dan dari sinilah Kelihatan Salah tingkahnya nanti Sekalipun dia pintar mungkin Menutupi Pasti kelihatan Tandanya Ya Itu Yang ketujuh Nah kemudian Yang kedelapan Adalah Cobalah Memujinya Nah Nah kalau disini Yang saya maksud disini Adalah Bukan pujian Pujian kosong Bukan pujian yang lalu Begitu saja Tapi pujian-pujian yang Mengapresiasi Jadi kamu Mengapresiasi Apa yang dia kerjakan Kamu mengapresiasi Apa yang direncanakan Kamu mengapresiasi Apa yang dia mimpikan Ya kamu bisa bilang Kamu hebat Kamu luar biasa Kamu keren banget loh Anak muda Tapi punya mimpi besar Punya ini segala macam Punya harapan yang besar Dan itu akan Buat dia salah tingkah Karena yang mengucapkan itu Orang yang dia sukai Dan waktu dia salah tingkah Dari situ Teman-teman cewek Bisa nilai Oh ternyata dia punya Perasaan Ternyata dia punya Rasa ke kamunya Ya Karena kalau itu Temanmu Ya biasa aja Seharusnya Dia gak usah Kayak salting bagaimana Biasa aja Orang dari teman kok Ya Itu yang Kedelapan Dan yang terakhir Cara bikin cowok Salting Salah tingkah Denganmu adalah Cobalah Memberikan Atau membelikan Dia sesuatu Ingat Bukan berarti Kamu dimanfaatkan Membelikan sesuatu Atau memberikan sesuatu Juga gak perlu Yang mahal Sekarang ini Ada kok yang bagus-bagus Yang keren-keren Gak perlu mahal Gak perlu Bermerek yang mahal Itu tapi Udah buat dia bahagia Udah buat dia senang Nah waktu kamu Berikan Atau memberikan sesuatu Kepada dia Coba lihat Dia salah tingkah Apa tidak Dari situ teman-teman cewek Bisa nilai dia Oh ternyata Orang ini punya Perasaan Kekamunya Oke Saya berharap Sembilan cara ini Efektif Dan membuat Kemistir kalian Semakin kuat Dan boleh berhasil Oke Tetap semangat Anak-anak muda Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you God bless you Sampai jumpa Sampai jumpa